Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka makin kokoh elektabilitasnya melewati elektabilitas calon presiden, calon wakil presiden lain. Ya, dari hasil survei yang diselenggarakan Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia, Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto bersaing ketat dengan PDI Perjuangan yang mengusung Ganjar Pranowo. Adakah tren ini akan berlanjut jelang pemungutan suara tanggal 14 Februari mendatang? Debat calon presiden dan calon wakil presiden telah dikelar sebanyak dua kali oleh Komisi Pemilihan Umum KPU. Selepas debat yang berlangsung 12 Desember dan 22 Desember 23, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis survei yang isinya pasangan Capres dan Jawa Pres Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka makin jauh mengungguli kedua pasangan Capres dan Jawa Pres lainnya, yakni Anies Baswedan Mohaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dalam survei yang digelar Indikator Politik Indonesia via telpon pada periode 23 hingga 24 Desember 2023, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran meraih angka 46,7 persen. Pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka masih meninggalkan pasangan nomor urut dua Ganjar Pranowo Mahfud MD yang meraih 24,5 persen. Berselisih tipis dengan pasangan Capres-Jawa Pres nomor urut satu Anies Baswedan Mohaimin Iskandar yang mencatat elektabilitas sebesar 21 persen. Sedangkan pemilih yang tidak tahu atau belum memutuskan sebanyak 7,8 persen. Survei Indikator melibatkan 1.217 responden dengan wawancara via telpon serta margin of error sebesar 2,9 persen. Nah, berdasarkan margin of error 2,9 persen plus minus, selisih antara Paslo 02 dengan 03 itu sangat signifikan jauhnya. Artinya, secara statistik Prabowo Gibran unggul, sementara peringkat 03 Ganjar versus Hanis itu relatif tidak signifikan secara statistik. Sehingga kami tidak bisa menyimpulkan siapa yang meraih peringkat kedua. Nah, dari data kita temukan belum ada satu pun calon yang meraih magic number 50 persen persatu. Artinya, masih sangat terbuka kemungkinan dua putaran. Sedangkan posisi PDI Perjuangan masih tetap dipilih oleh sebagian besar responden dengan tingkat elektabilitas sebesar 19,1 persen, berselisih tipis dengan Partai Gerindra 18,2 persen. Sedangkan, lembaga survei wall tracking juga menempatkan pasangan Prabowo Subianto Ganjar dengan prosentase di atas 40 persen, yakni 46,1 persen, dalam survei periode 29 November hingga 5 Desember 2023. Sedangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud berada di angka 27,6 persen, berselisih tipis dengan pasangan Anis Baswe dan Mohaimin Iskandar, yang berada di urutan ketiga, yakni sebesar 24,4 persen. Keunggulan pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka juga terlihat dari hasil lembaga survei LSI Deni J.A. Dari hasil survei periode 20 November hingga 3 Desember 2023, pasangan Prabowo Subianto Gibran meraih angka 42,9 persen, diikuti pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD 24,9 persen, dan pasangan Anis Baswe dan Mohaimin Iskandar 24 persen. Apakah tren positif pasangan calon Presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka bakal tetap berlanjut hingga pemilihan umum 14 Februari mendatang? Dan mungkinkah PDI Perjuangan tetap kokoh sebagai partai pemenang pemilu tanpa harus khawatir di salib Partai Gerindra yang kian hari meningkat elektabilitasnya. Tim TV One mengabarkan. Posisi calon Presiden dan calon Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka makin kokoh pemirsa. Elektabilitasnya melawati elektabilitas calon Presiden dan calon Wakil Presiden nomor urut 1 Anis Mohaimin dan juga nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Dari survei yang diselenggarakan lembaga survei indikator Indonesia. Dan beberapa lembaga survei lain seperti LSI, Deni JA, dan juga Poltreking mendapati hasil di mana pasangan Prabowo Gibran unggul dari dua pasangan Capres-Cawapres lainnya. Sementara partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto makin bersaing ketat dengan PDI Perjuangan yang mengusung Ganjar Pranowo. Adakah tren ini akan berlanjut? Jelang pemungutan suara tanggal 14 Februari mendatang. Untuk membahasnya telah hadir di studio peneliti survei indikator Bawono Kumoro. Selamat sore Mas Bawono. Sorry Mbak. Dan juga telah terhubung di luar studio ada Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Selamat sore Mas Adi. Baik, mungkin saya mau ke Mas Bawono terlebih dahulu. Bagaimana Mas hasil survei terbaru nih dari elektabilitas Capres-Cawapres? Ya, kami baru merilis survei telepon yang kami lakukan 23-24 Desember kemarin. Jadi ini survei yang dilakukan satu hari setelah debat kedua berlangsung gitu ya. Kenapa melalui survei telepon? Karena ingin kita melihat secara cepat gitu ya. Apakah ada dampak elektoral dari pelaksanaan dua kali debat oleh KPU terhadap dinamika elektoral masing-masing pasangan calon. Nah, kalau kita lihat memang tidak secara umum tidak ada dampak yang besar gitu ya dari dua kali pelaksanaan debat Capres dan Cawapres terhadap peningkatan atau penurunan elektabilitas pasangan calon. Artinya tidak lantas menimbulkan adanya volatilitas pergerakan suara secara besar-besaran dari pemilih ketiga pasangan calon ini. Nah, kalau kita lihat memang misalnya kita lihat data dari survei nasional yang kita rilis di awal Januari survei tatap muka yang kita lakukan secara nasional memang ketiga pasangan Capres ini dan Cawapres sebenarnya sudah memiliki strong quarter yang kuat. Gitu ya, rentangnya itu antara 75-81% bahkan kalau pasangan calon nomor dua gitu. Jadi memang strong quarter ini adalah mereka kan yang mengaku hampir tidak mungkin atau kecil kemungkinan untuk mengubah pilihan apapun yang terjadi selama masa kampanye termasuk dalam hal debat gitu. Nah, inilah yang kemudian membuat debat ini hampir tidak memiliki dampak elektoral terhadap dinamika pasangan calon secara besar gitu ya, menciptakan volatilitas tadi. Memang berdebat ini kemudian lebih akan menyasar kepada yang decided voter. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat Prabowo, Subianto, Gibran, Raka, Buming, Raka ini jauh unggul sekali. 46% ke atas. Kemudian disusul dengan ada selalu berkejar-kejaran lah antara Anies Muhaymin kemudian juga dengan Ganjar Mahfud. Nah, apakah tren ini tampaknya memang sama dari awal sekali? Oke, kalau Prabowo kita lihat dari beberapa hasil rembaga survei tampaknya memang unggul ketika sudah diumumkan nama-namanya setelah sudah ada pengumuman dari KPU. Nah, untuk dua nama yang lainnya apakah ini tetap konstan seperti ini? Ya, memang yang menarik sekarang adalah kompetisi elektoral antara pasangan 01 dengan 03. Antara pasangan Amin dengan Ganjar Penuh Mahfud MD. Di dua kali survei yang kami rilis terakhir, itu jarak elektabilitas antara kedua pasangan calon ini sebenarnya berada dalam margin of error. Jadi kita tidak tahu pasti sebenarnya siapa yang unggul apakah pasangan Amin atau pasangan Ganjar Mahfud MD. Nah, dinamika elektoral yang terjadi antara dua pasangan inilah yang kemudian menjadi kesempatan bagi mereka untuk memanfaatkan panggung debat untuk memastikan apakah mereka bisa masuk ke putaran kedua dan Pilpres ini berlangsung dua putaran dengan menyasar undecided voter tadi yang kalau menurut survei kami itu tidak lebih dari tinggal 8%. Baik, saya mau ke Mas Adi Prayitno dulu. Mas Adi, kalau Anda sendiri melihat rangkaian hasil survei yang semakin mengokohkan pasangan dari Prabowo Gibran ini dan kemudian pasangan Anies Muhaymin serta Ganjar Mahfud yang semakin tertinggal. Ini seperti apa Anda melihatnya? Ya, pertama memang kalau membaca elektabilitas Ganjar dan Gibran ini kan perpaduan dari pendukungnya Jokowi dan pendukungnya Pak Prabowo Subianto. Jadi wajar kalau kemudian elektabilitasnya itu kan mencapai 45% hingga 46%. Jadi publik dulu melihat bagaimana pemilih-pemilih Jokowi memang banyak ke Ganjar Pranowo tapi karena ada Pak Rebel Gibran jadi pendampingnya Pak Prabowo maka pendukung-pendukungnya Jokowi yang diganjar itu secara perlahan migrasi besar-besaran mendukung kepada Pak Prabowo Subianto. Begitupun sebaliknya Pak Prabowo ini mampu mempertahankan strong dan loyal votersnya. Oleh karena itu pertemuan antar pemilih Jokowi dan pemilih Prabowo Subianto yang kemudian mendebalkan betapa perolehan suara mereka nomor urut dua ini begitu signifikan meninggalkan yang lain. Itu artinya apa? Kalau Prabowo Gibran ini hanya berpikir meningkatkan elektabilitas dan menjauhi dua rival politiknya saya kira sudah selesai. Karena memang jaraknya hampir separoh ya. Tapi kalau bicara tentang ingin menang satu putaran tentu harus kerja keras. Di sisi waktu kurang lebih sekitar sebulan setengah tentu bukan waktu yang panjang memaksimalkan bagaimana target untuk menang satu putaran ini bisa dicapai. Yang menarik memang adalah persaingan pada level nomor satu dan nomor tiga. Karena kalau ada dua putaran tentu mereka berpikir untuk menjadi kontestan yang kemudian akan head-to-head dengan Prabowo Subianto dan Gibran nantinya. Ini yang saya kira memang akan menjadi PR besar yang akan dimaksimalkan oleh masing-masing calon. Kalau kubunya Prabowo itu tentu berpikirnya menang satu putaran. Sementara kubu Ganjar dan Anis itu adalah bagaimana saling mengungguli dengan yang lain. Tentu dengan harapan. Pilpre di 2024 itu terjadi dua putaran. Ini yang saya kira eskalasi politiknya ke depan itu akan jauh lebih menarik terutama kerja-kerja politik ke bawah. Penetrasi dengan kunjungan-kunjungan politik ke berbagai tempat. Termasuk bertemu dengan stakeholder-stakeholder penting. Karena itu dianggap sebagai variable dan instrumen untuk meningkatkan elektabilitas secara signifikan. Itu pada level Pilpres ya. Jangan lupa di 2024 itu juga bicara tentang Pilek. Saya kira memang yang menurut saya datanya itu yang tidak pernah berubah secara signifikan adalah kekuatan politik PDIP yang memang sampai saat ini masih belum tergantikan. Artinya apa? Pilik 2024 maka sangat mungkin pemenangnya itu adalah PDIP. Meski belakangan misalnya ada data-data yang kemudian menunjukkan secara signifikan. Di mana Green Rail sudah mulai menguntit secara ketat terkait dengan perolehan Pilek itu. Dan ketiga ada Golkar. Jadi kalau bicara Pilpres saya kira memang yang ramai itu pada level nomor 1 dan nomor 2. Tapi pada level Pilek memang tiga besar rasa-rasanya. PDIP kemudian Gerinda dan Golkar sampai saat ini agak sulit untuk terkejar oleh partai-partai politik yang lain. Pertama mereka itu belum ada kotil efek. Yang kedua memang expose dan gerakan politik di bawahnya itu belum kelihatan secara signifikan. Beda dengan PDIP, beda dengan Gerinda dan bahkan Golkar ya. Menurut saya mesin politiknya sudah mulai mendidih dan terkonsolidasi dengan baik. Oke baik. Nah pertanyaan kita sekarang sore hari ini adalah kita penasaran. Bagaimana kemudian ketika Prabowo dan Gibran sudah melesat begitu. Bagaimana kemudian peluang dari pasangan nomor urut 1 dan pasangan nomor urut 3. Yang mana yang punya kesempatan paling besar kalau nanti ada dua putaran. Nanti akan dijawab oleh masing-masing darah sumber kami usah jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.